Krisis yang lebih serius lagi kalau nanti terjadi konflik. Kan pemilihan umum yang lalu ada konflik. Tapi ada wasit yang bisa dipercaya. Sekarang bisakah kita percaya pada wasit yang dipilih oleh pemerintah? Kalau tidak ada wasit, sepak bola saja bertengkar, berkelahi. Apalagi ini. Apakah itu tidak merusak? Apakah kita itu tidak menyebabkan generasi muda yang mau berpolitik, yang harus berpolitik? Mengatakan bahwa politik itu hanya tipu-menipu. Bukan pengabdian. Ada dua macam politik dalam sejarah kita. Politik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Dan politik setelah Soeharto ketika partai politik bisa diintimidasi dan dibeli dan tunduk pada itu. Yang sekarang juga diteruskan dalam bentuk oligarki. Yang disebut Wani Piro. Semua bisa dibeli. Nah politik yang kembali kepada masa lalu, kepada masa yang politik sebagai pengabdian dan tugas itu hilang. Kalau anaknya qualified, kalau anaknya melalui jalan kompetisi yang terbuka, kalau anaknya kemudian berprestasi dalam seperti diharapkan, silakan. Kan Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan, baru dua tahun. Nah mengapa sekarang lain? Menjelang akhir jabatannya, dia agak kehilangan. Apa ya, bisikkan hati yang sehat. Saya melihat bahwa polisinya tidak bisa disetujui. Mendorong Gibran. Dan meloloskan DMK? Ya. Dan Anda merasa bahwa itu ada campur tangan Presiden? Tidak mungkin, tidaklah. Untuk kepentingannya yang lebih besar, harus mengorbankan diri. Kalau mengorbankan diri tidak, juga mengorbankan anaknya. Ya bagaimana kita percaya bahwa ini untuk kepentingannya yang lebih besar. Mungkin Pak Jokowi tidak percaya siapapun juga, kecuali Gibran. Sehingga dia yang harus ditaruh di dekat kekuasaan yang akan datang. Tapi, masih tidak ada. Kalau saya harus memilih antara Gibran dan Mahmud, ya saya akan memilih Mahmud. Terima kasih.